Tauran antar kelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat kembali terjadi. Satu orang dilaporkan tewas setelah disabat dengan senjata tajam jenis celurit. Aksi tauran antar remaja ini diduga telah direncanakan di media sosial dari dua kelompok lawan. Aksi tauran antar dua kelompok remaja terjadi di Gang Delima, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jumlah remaja yang diperkirakan lebih dari 15 orang terlibat aksi saling serang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Diduga tauran antar dua kelompok tersebut telah direncanakan di media sosial. Akibat tauran ini, satu orang dilaporkan tewas setelah disabat di beberapa bagian tubuh dengan senjata tajam secara membabi buta. Korban diketahui bernama Diki Saputra, warga Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Jasad korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan dan selanjutnya dievakuasi petugas kepolisian setempat ke RSUD Kota Bekasi. Orang tua korban meminta pelaku pembacokan terhadap anaknya bisa segera diusut aparat kepolisian Polres Metro Bekasi Kota karena telah menghilangkan nyawa sang anak. Ini bilangnya mau dagang, Pak. Bilangnya mau dagang? Iya. Terus sekitar jam berapa, Pak, tadi anaknya keluar? Jam 11, Pak. Jam 11 keluar? Ini sering dagang gitu, Pak? Iya, orang-orang yang nyipi dagang, Pak. Oh, dagang gitu. Tapi Bapak tahu, Pak, kalau anaknya keluar selain dagang, main sama teman-temannya tauran seperti ini, Pak? Kalau begitu, saya kurang tahu, Pak. Ini bilangnya dagang. Oh, bilangnya dagang ya? Tak, ya, Pak. Aksi tauran antar kelompok remaja di Bekasi belakangan kerap terjadi hingga memakan korban jiwa. Minimnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak ditambah lambatnya patroli lingkungan oleh petugas membuat aksi tauran menjadi sebuah tren di kota Bekasi. Sementara itu, kasus ini kini telah ditangani kepolisian Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Ari Rituan, Nusantara TV melaporkan.